nah ini pertanyaan yang menarik bagaimana kita mendapatkan rizki yang barokah dan cukup yang pertama yakin bahwa rizki itu dari Allah bukan karena usaha kita jangan fikir kalau saya semakin kerja keras uangnya semakin banyak ada orang yang kerja keras lembur sampai sakit-sakit rizkinya tetap bahkan lemburannya habis karena harus berobat sakit jadi yang pertama harus yakin rizki itu dari Allah yang membagi itu Allah kenapa fulan kaya, kenapa fulan miskin Allah yang ngasih dan itu semua ujian, ini yang pertama yang kedua tawakal ketika kita yakin Allah yang ngasih hati kita ini berserah diri kepada Allah ya Allah, pagi hari berangkat kerja baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah ada yang kerja jatuh patah tulangnya ada yang berangkat kerja ditabrak gak pernah pulang ke rumahnya banyak kejadian maka ini harus ada pada diri kita yakin, kemudian kita bertawakal kepada Allah kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan memperbanyak silaturrahim jadi ketika dapat rizki pikirkan keluarga kita yang miskin jadi yang ada di benak kita ini bukan mau bangun rumah bukan mau beli mobil bukan mau kawin buat apa macam-macam ada keinginan untuk membantu kerabat itu yang membuat rizki kita berkah kata Nabi Muhammad SAW man ahabba ayyub satolahu fi rizkih barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan wa yun sa'alahu fi atharih ingin umurnya dipanjangkan fal yasil rahima hendaklah dia silaturrahim kemudian yang keempat sholat malam kata Rasul SAW ini pesannya Jibril kepada Nabi SAW wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail ketauhilah kemuliaan seorang mu'min itu ketika dia sholat malam wa'izzatahu istigna'uhu aninnas dan kehormatan dirinya ketika dia tidak butuh sama orang tidak minta-minta sama orang maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan diberkai waktu sholat sholat waktu berdikir berdikir jadi ketika masuk waktu sholat tinggalkan pekerjaan sebentar berapa sih tinggalkan kerjaan 10 menit kita makan setengah jam tiduran setengah jam bisa tapi untuk cari berkah tolong dengan cara kita melaksanakan perintah Allah khususnya sholat yang 5 waktu insya Allah rizkinya diberkai mungkin dapatnya tetap usahat saya ini sudah sholat usahat tapi tetap gajinya sama usah ya memang gak beda apa kalau yang sholat di masjid gajinya beda aja mah enggak kita tidak sudah sampaikan kita sudah sampaikan kalau ibadah sholat kita ibadah kita yang lain itu pahalanya kapan diambil di akhirah bukan di dunia tapi di dunia kita dapat berkahnya insya Allah barakatuh terima kasih Terima kasih.